Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Mungkin mulai hari ini Saya akan mengajar Melului Indirect Lebih tepatnya ya Jadi gini teman-teman Kemarin kita sudah Menghadapi Soal-soal cerita Yang harus dibentuk dalam Formulasi pemrograman linier Nah, pemrograman linier Kemarin kan ada berbagai macam variable Ada maksimasi, minimasi Nah, ibarat kata Kalau dalam sebuah program Kemarin itu teman-teman Sudah bisa mengubah Soal bahasa manusia Kedalam bahasa komputer Nah, kan namanya Pemrograman ini kan kita memprogram Sebuah permasalahan Nah, disini Ketika kita sudah Menyelesaikan permasalahan tersebut Istilahnya kita sudah ubah Dari soal cerita ke dalam soal Notasi Atau yang bisa dikenali oleh mesin Nah, sekarang Kita akan menyelesaikannya Dengan sebuah metode Namanya simplex Simple dan kompleks Nah, itu singkatan saya aja sih Sebenarnya metode simplex ini Ditemukan oleh Seorang profesor matematika Namanya Profesor Danzig Tapi teman-teman Nanti bisa cari bukunya Nah, rumusan disini Sebenarnya Tidak terlalu ini ya Buat teman-teman ya Sebenarnya Dari permasalahan nanti disini Teman-teman nanti bisa Lihat beberapa Pembelasan materi ya Yang pertama Rumusan pemrograman miliar Dalam bentuk baku Pemecahan sistem permasalahan Persewaan miliar Prinsip metode simplex Oke Nah, kemarin kan teman-teman Udah nemu ya Rumusan bentuk baku ya Ada fungsi tujuan Yaitu Memaksimumkan Atau Meminimumkan Nah, disini kan Ada notasi Yang di halaman keempat ya Oh, sebelumnya saya mohon maaf Kalau yang materi ini Saya dapatkan dari ITB Saya sudah minta izin Jadi, kalau di Industri itu Namanya itu Reset operasi Kebetulan saya Setahun yang lalu Masih ngajar di industri Di Mata kuliah Reset operasi Nah Kalau sebenarnya Nama Teknik sistem itu Sama teknik industri Tidak jauh-jauh beda Sebenarnya kita itu Compiler gitu ya Gabungin teknik matematik Apa? Teknik mesin Teknik elektro Teknik fisika Teknik kimia Dan teknik industri Salah satunya di sistemnya ini Karena kita nanti Bermain di matematikanya gitu Oke Kembali lagi ya Materi ini materi original ITB Jadi Kalau teman-teman dapat materi ini Sebenarnya Ya materi langsung dari ITB gitu ya Cuma saya Pinjam daripada Saya bikin Kadang-kadang Gak baku tulisan saya Kadang-kadang Gak jelas gitu ya Teman-teman ya Oke Terima kasih dari Ibu Intan dari teknik industri Yang udah Sebenarnya Bareng tim teaching di industri Oke kembali lagi ke materi Nah teman-teman Di sini kita bisa lihat ya Di fungsi tujuan itu Z Kemarin kalau Saya kan biasanya pakai P ya Terserah Sebenarnya yang penting Kita mendefinisikan itu Bisa ganti notasi apa aja Tapi yang paling utama Kita udah memiliki fungsi tujuan Di sini kita bisa lihat Bahwa fungsi tujuan Yang bisa kita dapatkan Ada nilai A A11 AX1 Nanti sesuai dengan Nilai atau notasi Yang akan kita cari Misalnya A11 itu 8 A12 itu misalnya 1 atau 0 Misalnya ya Nah di sini sampai M1 sampai sekian-sekian gitu Nah Yang menarik di sini teman-teman Nanti ada beberapa notasi Yang dapat berubah menjadi matrix Nah Jadi karakteristik Rumus bentuk bakunya ya Ini agak rapi ya Ada fungsi tujuan Seperti yang kita ketahui Memaksimumkan atau minimumkan Kemarin kita nemu ya Kalau permasalahan Udah masalah keuangan itu Cari keuntungan itu Berarti biasanya memaksimalkan Tapi kalau misalnya Udah ada batasan Maksimum seperti ini Maksimum seperti ini Berarti minimalisir gitu ya Karena kalau udah pertanyaannya Saya maksimalnya cuma segini Berarti minimal yang saya pakai Berapa gitu kan Batasnya sampai mana Tapi kalau minimal Misalnya Minimal segini Berarti saya bisa Maksimalkan Sampai keberapa gitu kan Nah itu sebenarnya Sebuah analogi Yang bisa kita gunakan Nah Sebuah pembatas Dinyatakan dalam persamaan Nah ini sih bahasanya ya Pembatas Atau batas Fungsi batasan Semua variable keputusan Dibatasi dengan tak negatif Artinya apa Variablenya itu Positif Atau 0 Konstanta ruas kanan Untuk tiap pembatas Adalah tak negatif Artinya Kalau misalnya Yang kemarin Fungsi Batasannya itu Nilainya berapapun Yang dimaksud Fungsi batas tak negatif Itu yang nilai B ini Teman-teman Nilai B Ini fungsi Apa Fungsi Apa Tujuan ya Ada petro Apa Kalau misalnya Dibuat dalam Pemprograman Sebenarnya ada Matrixnya Dan lain-lain gitu Oke Sekarang kita lanjut Disini kita bisa lihat ya Dari semua Bentuk matrix Matrixnya Sebenarnya Ada beberapa Yang bisa kita Cari gitu Nilainya ya Nilainya Bentuk matrixnya Ada nilai A B nya Kolomnya Dan masing-masing Oke Reduksi ke bentuk baku Metode simplex Yaitu Untuk mencahkan masalah Linear programming Ataupun program linear Memeluhkan bahwa Masalah dinyatakan Dalam bentuk baku Artinya apa Semua masalahnya itu Sudah jelas Berapa batasannya Berapa tujuannya Karena Untuk Simplex yang kita gunakan Ataupun program linear ini Kita masih Fungsi tujuannya itu masih satu ya Sebenarnya Kalau Perkembangannya Fungsi linear itu Ada yang Multi Variable Atau multi tujuannya Oke Yang disini kita bisa lihat Tidak semua masalah Pemrogram linear Dalam bentuk baku Pembatas pertidaksamaan Inequality constraint Yang kemarin Kurang dari atau sama dengan Variable yang tak dibatasi tanda Misalnya kita gak tau Dia itu maksimal Negatif Atau nilainya tak hingga Seperti itu Oke Karena bentuk baku Memerlukan semua pembatas Harus dinyatakan dalam persamaan Pembatas pertidaksamaan Harus diubah ke bentuk persamaan Yang kemarin kita bisa lihat ya Kalau misalnya nih Nilainya itu Kurang ini Yang Kurang dari X1 Yang ini ya Teman-teman ya Yang ini Yang X1 Kurang 4X Eh plus 4X2 Kurang dari 10 Ketika kita ubah Kan kalimatnya disini kan Pertidaksamaan Pembatas pertidaksamaan Harus diubah Kedalam bentuk persamaan Nah disini kita bisa lihat X1 plus 4X2 Plus X3 Sama dengan 10 Nah teman-teman nih Kita lihat nih Kurang dari 10 Berubah jadi Sama dengan 10 Ini kan Kurang dari atau sama dengan 10 Itu pertidaksamaan Diubah ke dalam bentuk persamaan Sama dengan 10 Nah itu salah satu Ini dilakukan untuk penambahan Variable yang baru Untuk menunjukkan slack Antara ruas kiri Dan kanan Pertidaksamaan Nah slack itu kan Biasanya masalah ya Slack itu pergeseran gitu Nah slack itu Misalnya nanti ada penambahan Variable baru Kalau misalnya yang awalnya Cuma X1 X2 Nanti ada penambahan X3 Nah Contohnya kayak gini nih 2X1 Plus 5X2 Plus 8 Lebih dari Atau sama dengan 18 Ketika diubah Menjadi persamaan Menjadi 2X1 Plus 5X2 Kurang X4 Sama dengan 18 Nih teman-teman bisa lihat ya Kalau dia lebih dari Kurang dari 10 Berarti harus ditambahkan Karena pernyatanya adalah Lebih dari 10 Kurang dari 10 Itu artinya 10 itu masih lebih Berarti masih bisa ditambah Sedangkan yang ini 2X plus 5X2 itu Lebih dari 18 Berarti ada yang perlu dikurangi nih Agar sama dengan 18 Berarti X4 nya Bernilai positif Karena nilainya X4 dan X3 itu Lebih dari Atau sama dengan 0 Oke Disini bisa kita lihat ya Pertidaksamaan Diubah ke dalam Persamaan Dan ada penumbahan Variable baru Yang disebut Slack Slack variable Itu adalah Ciri-ciri Simplex Jadi menyelesaikan masalah Dengan masalah baru Tapi nemu Solusinya gitu Kadang-kadang ya Jadi kalau Dilihatkan kehidupan Sari-hari Biasanya Kalau orang Sudah takut dengan masalah Malah mereka Tidak akan menemukan solusi Bukan arti Dalam artian Kayak gini Kalau ada masalah Jangan tambah Masalah baru Coba aja dulu ya Sampai kalau misalnya Menemukan masalah Berarti Kalau misalnya Anda menyelesaikan sesuatu Tapi semuanya Baik-baik saja Berarti ada yang salah Sebenarnya Karena seharusnya Pasti ada masalahnya Oke Variable yang tak dibatasi Tanda Misalnya nih Dalam pemrograman Kid Leader Ada kalanya Terdapat nilai variable Yang tak dibatasi Tanda positif Atau negatif Karena bentuk baku Pemrograman linear Melalukan semua variable Adalah tak negatif Maka Variable yang tak dibatasi Tanda Diganti dengan Selisih variable Yang tak negatif Yang seperti yang saya sebutkan tadi Contoh Misalnya nih teman-teman Variable yang tak dibatasi Tanda ya Tanda 2 X1 plus X2 Sama dengan 50 Dimana X1 nya itu Lebih dari Atau Sama dengan 0 Nah Disini kan X5 ini Tidak dibatasi Tanda ya Karena ini Sudah persamaan Berarti Kita bisa nambahin X6 atau X7 Kenapa Disini kita bisa lihat X5 itu kan Dia tidak dibatasi Tanda ya X5 tidak bisa dibatasi Tanda Maka dari situ Variable yang tak dibatasi Tanda Diganti dengan selisih 2 variable tak negatif 2 variable tak negatif Itu adalah X6 dan X7 Jadi X5 tadi Diganti dengan X6 kurang X7 Sama dengan 50 Nah Berarti teman-teman Kita sudah punya ya Kalau selectnya tadi Variable pertidaksamaan Berubah persamaan Itu ditambah dengan Variable baru Tapi kalau misalnya Variable nya itu Adalah tak negatif Atau tak dibatasi Dan tak diganti dengan Apa? Tak dibatasi Tanda Dia mau positif Atau negatif Yang kayak contohnya X1 plus X5 Sama dengan 50 Berarti nanti Kita bisa menggantinya Dengan 2 variable Yang selisihnya itu Selisih 2 variable Tak negatif Artinya nilai tetap positif Tapi variable tidak negatif Karena kita bisa beranggapan X6 dan X7 itu Dia bernilai positif ya Oke Atau 0 Bisa aja kan X6 itu 50 X7 itu 0 Kan misalnya X1 0 X6 50 X7 0 Berarti kan hasilnya 50 juga ya Jadi seperti itu Kalau kecepatan nanti Tolong diingatkan saya Walaupun ini video ya Nanti feedback di videonya Pokoknya teman-teman tetap Keep in touch Karena nanti Selesai perkuliahan ini Nanti akan Muncul soal Soalnya itu hanya bisa dikerjakan Sampai jam 1 siang Karena berbatas waktu gitu Jadi Teman-teman Tidak ada penambahan waktu lagi ya Oke Lanjut nih Suatu solusi layak Visible solution Adalah suatu vektor Tak negatif Yang memenuhi persamaan AX sama dengan B Daerah layak visible region Dinyatakan dengan S Adalah himpunan dari semua Solusi layak Yang mungkin secara matematis Atau S Sama dengan X adalah elemen AX sama dengan B X lebih dari Atau sama dengan 0 Jika himpunan layak X Adalah kosong Maka Masalah pemrograman ini Dikatakan tak layak Atau tidak bisa diselesaikan Semua solusi optimal Atau optimal solution Adalah suatu vektor Yang layak dinilai fungsi tujuannya Istilahnya sebenarnya Dia masuk gitu Angkanya ya Rasional gitu X Pangkat Plus Atau Sorry X Adalah optimal Dari elemen semuanya Sampai nanti dinilai Akhirnya gitu Nah disini kita bisa lihat ya Nilai optimal Dari masalah pemrograman linear Atau misalnya Nilai dari fungsi tujuannya Yang berkaitan dengan Solusi optimal Jika Z Adalah nilai optimal ZX CX CX nya disini kan Variable decision nya Atau variable yang dicari Oke Jika suatu Pemrograman linear Mempunyai lebih dari Satu solusi optimal Maka Pemrograman linear disebut Mempunyai solusi optimal Alternatif Misalnya nih Kayak kemarin Kita punya solusi alternatif Lebih dari berarti Bisa saya dipilih Manapun gitu ya Namanya ini Alternatif optimal solution Nanti ada beberapa soalnya Nanti akan saya munculkan Yang kedua Yang kedua yaitu Solusi optimal Dari masalah pemrograman linear Dikatakan unik Jika hanya terdapat Tepat satu solusi optimal Jadi kalau misalnya Cuma satu nih Satu solusinya Berarti itu unik Optimal Kalau banyak disebut Alternatif optimal solution Nah jika suatu masalah Pemrograman linear Tidak mempunyai optimum Tertentu Yaitu Maksimum Z Itu sampai dengan Plus nilai tak terhingga Atau positif tak terhingga Maka Programan linear Dikatakan Mempunyai solusi yang tak terbatas Atau infinity Unlimited gitu ya Solusinya tak terhingga gitu Sampai kapanpun gitu Oke Pemecahan sistem persamaan linear Sebenarnya teman-teman Ini udah dapet ya Kayak kemarin ya Yang kemarin Jordan Elimination Ghost Jordan Sebenarnya udah dapet Di metode numeris Saya rasa ya Saya gak terlalu Berlama-lama disini sebenarnya Karena teman-teman Udah dapet ya Contoh nih X1 Kurang 2X2 Di halaman 21 ini Plus X3 Kurang 4 X4 Plus 2X5 Sama dengan 2 X1 Kurang X2 Kurang X3 Kurang 3X4 Kurang X5 Sama dengan 4 Nah teman-teman Bisa kita lihat disini ya Kalau kita beranggapan disini nanti Beberapa nilai S nya itu Misalnya nih X4 Sama dengan X5 Sama dengan X6 Sama dengan 0 Akan memberikan nilai X1 Sama dengan X2 Misalnya yang tadi ya Teman-teman ya Kita menganggapan Sistem S1 S2 S3 itu adalah Equivalent Dari semuanya ini tuh Sorry Dari semuanya ini Kita anggap Sama ya Equivalent Oke Kita anggap Sekarang Semuanya Equivalent Nah disini Dinyatakan Jika Untuk Sistem S3 X4 X5 Sama dengan 0 Berarti kan X1 Kurang X3 Sama dengan 6 Coba kan Tadi X3 X3 Kurang X3 Sama dengan 6 Disini kan Bisa kita lihat Yang X3 ini ya Saya keluarkan ya Yang ini Ini kan Kalau misalnya Kita anggap X4 nya Berarti Dia hanya X1 Kurang X3 Sama dengan 6 Sedangkan Yang di bawahnya Nanti X2 Kurang 2X3 Sama dengan 2 Seperti ini Tidak samanya ya Disini Bisa kita lihat Kalau misalnya X3 Kalau misalnya X4 X5 Sama dengan 0 Otomatis ya Dia nanti Nilainya itu X1 Sama dengan 6 X2 Sama dengan 2 Bisa kita lihat ya Teman-teman ya X2 X5 Min 2 X3 Berapa sih X3 Berapa sih X3 nya Gitu ya Nah Sebenarnya Semuanya bisa Dilihat ya Dari sini ya Nilai X2 nya X3 X4 Nanti Beberapa variable X1 Nanti akan diganti Dengan beberapa Variable X1 Dan X2 Dari sistem Kanonik Disebut Variable Basis Atau basic Variable Sistem S3 Disebut dengan Sistem Kanonik Kanokial Sistem Jadi kayak Urutan gitu ya Kanokial itu Sebenarnya Urutan gitu ya Nah Solusi bagi Satu sistem Secara otomatis Menurutkan Solusi bagi Sistem yang lain Contoh Misalnya ya Yang ini Kita tarik ya S1 S2 ya Misal Kita anggap X3 X4 X5 X6 nya itu Udah Habis ya Kita anggap Dia 0 Berarti kan X1 Kurang 2X Sorry Kurang 2X2 Tambah Sorry ya Ini saya nulis Pake Jari Stylus saya Ternyata habis Baterainya 2X2 X3 Sama dengan 2 Kalau misalnya X1 Kurang Kurang X2 Kurang X3 Sama dengan 4 Berarti kan Kalau misalnya Tambah Tambah ya X2 kan tadi Kita udah liat ya Tambah ya Kalau misalnya Ini kita tambah Ini 2X1 2X1 Berarti ini Min 2 Ini 6 0 Ini kan Min 2X2 2X1 kan Berubah menjadi Min 3 ya Min 3X Min 2 Min 2 Plus Min X2 Min 2X2 Plus Min 2X2 Min 3X2 Kalau misalnya 2X6 12 3X2 6 Sudah persis Ini diganti Jadi 6 Ini diganti Jadi 2 2X6 3X2 Otomatis 6 Otomatis Kita udah Dapet ya Sama juga Berlaku Dengan yang Sistem lainnya Oke Itu yang tadi Disebut Sistem S3 Nanti Kanukial Problem Ini belum Kelihatan Sebenarnya Oke Disini kita Bisa lihat Teman-teman Ada Variable Persamaan Linearnya Variable Basis Dikatakan Sebagai Basis Jika dalam Suatu Permasalah Persamaan Yang muncul Dengan Koefisien 1 Yang tadi Variable Non-basis Yaitu Variable Yang bukan Variable Basis Yang tadi Kalau misalnya Dia ada X1 X2 Itu yang Kita cari Itu yang disebut Variable Basis Sedangkan Yang basis Itu yang Ada X3 X4 X5 Yang Nanti ada Sama sekali Yang ditambah-tambahin Nanti ada Operation Pivot Yaitu Suatu Operasi Elementar Yang mereduksi Suatu Sistem Persamaan Ke Suatu Sistem Ekevalent Untuk Menghasilkan Variable Basis Nah Nanti Ada Solusi Basis Solusi Dari Sistem Kanonik Dengan Menetapkan Variable Non-basis Sama Dengan 0 Artinya Yang tadi Yang sudah Kita Tambahkan Kita Mau Dia Diubah Sampai Jadi 0 Karena kan Awalnya Itu kan Yang basis Yang diubah Jadi 0 Sedangkan Non-basis Nanti Ada nilainya Nanti Dicari Sampai Yang non-basis Ini Nilainya 0 Misalnya Tadi Kan Ada X1 Plus X2 Nah Ini kan Anggap Ini basis Ya Basis Basis Nah Yang non-basis Non Non-basis Non-basis Dia itu Kalau Misalnya Dia ada nilai X D3 Plus X4 Nah Kalau Kita Bisa Cari Di nilai X3 Sampai X4 Ini Sama Dengan 0 Di dalam Operasi Elemental Kalau Sistem Kanonik Nanti Yang ini Nah Nanti kita Bisa Menemukan Solusi Basis Solusi Basis Dimana Nilai Variable Basis Ini Letak Negatif Alias Positif Ya Ini Positif Oke Sistem Linear Ini Sebenarnya Bisa Digunakan Dengan Permutasi Sebenarnya Setiap Solusi Basis Layak Tapi Jarang Kalau Misalnya Saya Nyari Nanti Biasanya UTS Nggak Kayak Gitu Kok Nah Dari Kesimpulannya Sebenarnya Jika Kalau Misalnya Diselekan Metode Grafis Jika Terdapat Suatu Solusi Optimal Dari Model Pemprogram Linear Salah Satu Optimalnya Dengan Mudah Dapat Ditunjukkan Setiap Titik Misalnya Kalau Misalnya Kita Tunjukin Satu Titik Bisa Ditemukan Dengan Memeriksa Solusi Basis Layak Jadi Kalau Sudah Punya Solusi Tinggal Kita Bandingkan Satu Sama Lain Gitu Oke Sedangkan Kalau Misalnya Pendekatan Naif Istilahnya Coba Coba Dilakukan Dengan Membangkitkan Semua Solusi Basis Nah Yang Mungkin Dengan Sistem Kanonik Jadi Kita Kita Dapat Kita Kira Kira Misalnya Kita Cari Dari Persamaan Kita Coba Nilai Maksimum Masing Karena Kita Udah Istilahnya Naif Approach Ini Pendekatan Gitu Ya Udah Udah Bisa Menggerak Berapa Nilai Nanti Variability Decision Nanti Ketika Dioptimalkan Di Fungsi Tuju Nanti Kita Bisa Lihat Yang Mana Maksimum Yang Mana Minimum Nah Sekarang Kita Akan Masuk Ke Video Kedua Untuk Video Satu Ini Saya Jada Dulu Kita Akan Masuk Ke Video Kedua Terima Terima Oke Kita Lanjut Di Video Kedua Nantinya